Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Sekarang kita akan mulai mengenal dan melatih beberapa gerakan dasar yang biasa dilakukan di Reformer. Kalau kalian punya band seperti ini, siapkan untuk alat bantu nanti, atau bisa juga pakai shell yang ukurannya agak panjang dan tidak terlalu tebal. Mari kita langsung mulai. Duduk dulu di atas sitting bone, dan tekuk kedua kaki, jarak antara kedua telapak kaki kira-kira sebesar kepalan telapak tangan. Buka tangannya ke T position, tarik nafas. Rasakan kalian duduk di atas sitting bone. Inhale, and exhale. And inhale, duduk setegak mungkin, rasa seperti spine ditarik ke atas ke arah langit-langit. Inhale, and exhale. Pada waktu exhale, bawa tangan kalian ke depan, dan mulai tarik masuk tailbone. Masukkan abdominals, aktifkan abdominals. Rasakan seperti kalian membuat round back. Inhale, duduk tegak lagi. Exhale, and exhale. Inhale, and exhale. Telapak kaki kalian juga aktif menekan di atas matras. Inhale, and exhale. Exhale, round back. Lalu mulai bawa turun tubuh kalian perlahan-lahan. Biarkan telapak kaki terangkat sedikit dari lantai. Tinggal heels yang ada di atas lantai. Inhale, exhale. Dua kali lagi. Exhale, and exhale. Satu kali terakhir. Lalu, all the way down. Dekatkan kaki ke bokong. Letakkan tangan di samping hips. Inhale, exhale. Bawa satu kaki ke tabletop. Dan satu kaki lagi ke tabletop. Sekarang, perhatikan hips kalian membentuk sudut 90 derajat. Knee-nya juga sudut 90 derajat. Lalu, Pisahkan kaki di atas lantai. Pisahkan kaki kira-kira sebesar kepala dan telapak tangan. Dorsiflex telapak kaki kalian seakan-akan seperti menginjak di atas lantai. Letakkan tangan di depan paha. Lalu, inhale. Exhale. Dorong sedikit kaki menjauh, sehingga hips membentuk sudut lebih lebar sedikit dari 90 derajat. Inhale, tarik lagi. Exhale. Rasakan glutes dan hamstring kalian bekerja. Inhale. Gunakan tangan kalian sebagai feedback. Abdominusnya aktif. Bayangkan kalian seperti pakai vest di perut, lalu vestnya dikencangkan. Inhale. Tiga kali lagi. Kembali ke starting position. Tutup dulu kaki kalian. Rapatkan kedua lutut. Lalu buka. Heels menempel. Jari kaki saling menjauhi, sehingga telapak kaki membentuk huruf V. Lutut kalian agak terbuka keluar. Lutut. Kalian boleh masukkan sedikit tulang ekor. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Sekarang tetap di posisi ini, poin kaki kalian. Bayangkan seperti kalian reach out dengan jari-jari kaki. Inertai kalian aktif. Tiga kali lagi. Rapatkan lagi lututnya. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Jauhkan sedikit telapak kaki kalian. Bawa tangan ke belakang kepala. Inhale. Angkat dada. Exhale. Kembali ke posisi duduk. Duduk tegak. Sekarang ambil bend atau shell. Flex kakinya. Hanya heels yang ada di atas matras. Jauhkan sedikit heels kalian dari bokong. Kaitkan bend di telapak kaki. Kita akan mulai dengan round back. Tarik nafas. Duduk setegak mungkin. Berikan sedikit tension ke bendnya. Tarik sedikit. Inhale. Exhale. Round. Kedua lutut rapat. Lalu tilt. Kedua ke belakang. Sampai ke chest lift. Inhale. Exhale. Dan duduk tegak lagi. Inhale. Tarik nafas. Exhale. Round back. Aktifkan abdominals. Rasakan seperti kaki kalian menolak bend. Waktu bend ditarik. Inhale. Exhale. Inner thigh kalian juga aktif. Tangan lurus ke depan. Reach out. Triceps ada di samping armpit. Inhale. Inhale. JUNE. See you next time. Tiga kali lagi. Continue. Exhale. Inhale. benefink kite. Inhale. Inhale. Exhale. começarleri siendo info time. Inhale. erede buzz. Exhale. Inhale. Inhale. duties flying. Satu kali terakhir. Oke, selanjutnya kita akan melakukan flat back. Duduk tegak. Rasakan seperti spine meninggi ke arah langit-langit. Jangan rubah apapun dari posisi punggung. Aktifkan abdominals. Tidak di-round seperti ini, tapi kita akan lakukan dalam posisi flat back. Lalu hinge ke belakang. Bergerak dari hips joint. Rasakan ada tension di band. Telapak kaki kalian menolak. Menahan band. Mendorong ke arah sebaliknya. And then. Inhale. Reap cage tetap masuk. Tiga kali lagi. Dua kali terakhir. Selanjutnya, kita akan melakukan tilt. Kalian boleh jauhkan sedikit tangan kalian. Sehingga tension di band tidak terlalu keras. Buka tangan hampir ke posisi T. Tarik bandnya. Lalu kita akan mulai. Tilt ke kanan. Rasakan seperti kalian menekan sitting bone yang kiri. Supaya tetap ada di atas matras. Kembali ke tengah. Inhale. Satu kali terakhir setiap sisi. Sekarang kita akan melakukan twist. Release bentar bandnya. Kita akan memperbaiki posisinya. Posisi tangan seperti tilt tadi. Tarik sedikit. Lalu kita akan twist ke sebelah kiri. Perhatikan pada saat melakukan twist. Tangan kiri dan kanan kalian. Posisinya tetap sama. Sejajar. Tidak ada yang lebih rendah dan lebih tinggi. Seperti pada waktu tilt tadi. Lalu. Twist. ke arah kiri. Kembali naik. Ketengah lagi. Sekarang twist ke kanan. Putar dari pinggang. ke kanan. Perhatikan. Nis sebelah kiri. Dan sitting bone sebelah kiri. Tidak bergerak. Tapi tetap di tempatnya. Tulang punggung tegak. Flat back. Satu kali terakhir setiap sisi. Kalian boleh lepaskan. Tidak bergerak. Letakkan lagi telapak kaki di matras. Tangan ke depan. Lalu. Round back. Go all the way down. Dekatkan tumit ke bokong. Kita akan melakukan. Pelvic curl. Dengan beberapa variasi. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Rasakan lower back menekan di matras. Aktifkan hamstring. Dan bokong. Naikkan hips. Inhale. And exhale. Empat kali pelvic curl yang biasa. Dua kali lagi. Lebih. Finish. Inhale. 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 voorbeeld点 Kepukkan telapak kaki kalian dari bokong, kira-kira satu step. Sedikit lebih jauh, kalian akan membutuhkan glutes dan hamstring bekerja lebih keras. Inhale, exhale. Tarik masuk. Rasakan seperti kalian mendorong ribcage ke arah knees. Pindahkan semua berat badan ke glutes dan hamstring. Inhale, exhale. Kita akan lakukan enam kali. Tarik masuk tailbone. Aktifkan triceps di atas mat. Rasakan lower back menekan ke matras. Tiga kali lagi. Telapak kaki juga aktif, menekan di atas matras. Dua kali terakhir. Sekarang kita akan diam di atas sebentar. Pegang bokong kalian. Rasakan seperti bokong kalian mendorong pubic bone atau hips ke arah langit-langit. Lalu naikkan heels. Rasakan seperti seluruh bagian jari-jari kaki kalian juga ikut bekerja. Tidak seperti ini atau seperti ini. Tapi tetap paralel. Tiga lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Sekarang, tangan di belakang kepala. Interlace tangan kalian di belakang kepala. Inhale. Exhale. Chest lift. Satu kaki ke tabletop. Kedua kaki ke tabletop. Now, flex. Dorsi flex. Heels together. Knees terbuka keluar. Extend. Ini adalah hip work. Frog di reformer. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Sekarang, luruskan poin kakinya. Bawa naik ke langit-langit. Usahakan tailbone tetap panjang. Aktifkan inner thigh. Rasakan seperti kaki kalian. Memanjang reach out melalui toes. Tiga kali lagi. Tekuk. Kaki turun. Bawah dada kalian turun. Oke. Sekarang, Angkat sedikit hips. Letakkan tangan di bawah Sakrum. Bawah hips kalian. Ibu jari kira-kira posisinya sedikit di atas tailbone. Sehingga lower back kalian lebih rendah, lebih turun, agak menekan ke atas matras. Aktifkan abdominus. Aktifkan abdominus. Satu kaki naik. Satu kaki lagi naik. Dapatkan kedua kaki. Lurus ke atas. Lurus ke atas. Lurus ke atas. External rotation dari hips. Inhale. Exhale. Ini adalah opening hip work. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kembali ke paralel. Tekuk ke tabletop. Turunkan satu kaki. Turunkan satu kaki lagi. Oke. Sekarang, kita ke all four atau quadruped position. Spinenya netral. Kalian boleh masukkan sedikit tailbone. Abdominusnya aktif. Tuck the toes. Luruskan satu kaki. Stabilkan pelvis. Bawa satu kaki ke plank position. Masukkan. Kembali ke quadruped. Oke. Keluar. Lurus ke plank. Stabilize pelvic. Usahakan pinggul kalian tidak terlalu banyak naik turun. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kita stay di plank position. Atau up stretch to. Dorong hipsnya ke atas. Punggung lurus. Kita ke up stretch one position. Lalu tetap luruskan punggung. Kembali ke up stretch two atau plank position. Hips ke atas. Tinggi. Ke arah langit-langit. Ke up stretch one position. Kembali ke up stretch two. Lurus. Pelvic stabil. Dorong. Ke up stretch one. Rasakan seperti pundak kalian menjauhi telinga. Punggung memanjang. Kembali ke up stretch two atau plank position. Dua kali lagi. Kembali ke plank. Satu kali terakhir. Dua nafas tiap stretch one. Kembali ke up stretch two. Masukkan satu kaki. Satu kaki lagi. Kembali ke quadruped position. Oke. Kita sudah selesai. Itu tadi adalah beberapa gerakan dasar di reformer. Yang saya coba versinya di atas mat. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.